Intro Halo Sobat X-Science Jumpa lagi dalam program kesayangan kita semua X-Science Explorasi Science Intro Perubahan apa yang terjadi pada adonan kue tersebut? Adakah perubahan yang terjadi pada kertas? Apakah buah yang sudah busuk bisa kembali menjadi buah segar? Halo Sobat X-Science Jumpa kembali bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita X-Science Explorasi Science Adik-adik Jika kita perhatikan benda di sekitar kita Ada banyak yang bisa kita pelajari Adonan kue yang mengembang Buah yang ternyata bisa membusuk Atau Kertas yang terbakar menjadi abu Semua yang disebutkan tadi Mengalami perubahan Perubahan sifat benda Perubahan sifat benda pada umumnya dikelompokkan menjadi dua macam Yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia Nah kali ini kakak akan membahas tentang perubahan kimia Apa itu perubahan kimia? Yuk kita simak sampai tuntas Adik-adik Pernah tidak adik-adik membantu ibu memasak kue di rumah? Adonan kue diaduk dan terlihat ada perubahan Setelah beberapa saat Adonan kue Tampak mengembang Perubahan apa yang terjadi pada adonan? Taukah adik-adik Soda kue Jika dicampur dengan adonan Akan terjadi reaksi kimia Yang salah satu hasil dari reaksinya Adalah gas karbon dioksida Gas inilah yang membuat adonan menjadi mengembang Bagaimana dengan perubahan pada buah? Buah tomat yang tadinya segar Diletakkan di atas meja Kemudian dibiarkan Lama kelamaan terjadi perubahan Buah yang tadinya segar Menjadi mengkerut Warnanya Mulai memudar Bahkan menghitam Dan akhirnya buah tersebut menjadi busuk Apakah buah yang sudah busuk Bisa kembali menjadi segar? Jawabannya adalah Buah yang busuk tidak dapat kembali menjadi segar Timbulnya perubahan warna dan bau busuk Menunjukkan telah terjadi zat-zat baru pada buah tersebut Jadi perubahan kimia adalah perubahan zat yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut Yang pertama Terjadi perubahan sifat kimia Seperti perubahan suhu Warna Munculnya gelembung Munculnya suara Munculnya cahaya Dan timbulnya endapan Yang kedua Terbentuknya zat baru Dan yang ketiga Tidak dapat kembali ke bentuk semula Sehingga dikatakan sifatnya adalah tetap Nah adik-adik Untuk menguji pemahaman kalian Kakak kasih soal nalar ya Siap Saatnya kita bernalar Yuk mari kita bernalar ya Teman-teman kalian Sedang mengamati Dua kejadian seperti yang terlihat Pada gambar berikut ini Menurut kalian Adakah perbedaan Perubahan sifat benda Dari kedua kejadian tersebut Jelaskan Berdasarkan dua kejadian tersebut Terdapat perbedaan perubahan sifat benda Kejadian pertama Menunjukkan perubahan kimia Karena besi yang berkarat Menunjukkan adanya reaksi kimia Dan menimbulkan zat baru Yaitu karat Sementara Kejadian kedua Menunjukkan perubahan fisika Karena tanah liat yang dibentuk Berubah ukuran dan bentuknya Selain itu Juga tidak ada zat baru yang terbentuk Terima kasih telah menonton